Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mama Bola TV Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada video terbaru setiap harinya yang akan membahas seputar prediksi beberapa pertandingan sepak bola versi pribadi Mama Bola TV Nyalakan juga notifikasinya ya agar teman-teman semua gak ketinggalan update terbaru dari channel Mama Bola TV Hari ini Mama Bola akan membahas 6 pertandingan langsung aja yang pertama ada dari Jepang G1 League Babak ke-22 disini ada Kashiwa melawan Kashiwa untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Kashiwa mendapatkan 1 kali menang dan 4 kali kalah sedangkan Kashiwa mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali seri untuk head-to-head ya dimenangkan 4 pertandingan oleh Kashiwa dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Kashiwa sedangkan untuk kelas main sementaranya disini Kashiwa ada di posisi ke-7 dengan memperoleh poin 32 sedangkan Kashiwa ada di posisi ke-16 dengan memperoleh poin 17 untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Kashiwa pur setengah atau over 2 setengah selanjutnya ada dari AFC Champion League Group E disini ada Kawasaki Frontale Jepang melawan Beijing Gowen China untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Kawasaki Frontale mendapatkan 5 kali kemenangan sedangkan Beijing Gowen mendapatkan 1 kali seri dan 4 kali kalah untuk head-to-head ya dimenangkan 1 pertandingan oleh Kawasaki Frontale dan 2 pertandingan dimenangkan oleh Beijing Gowen untuk kelas main sementaranya disini Kawasaki Frontale ada di posisi pertama dengan memperoleh poin 15 sedangkan Beijing Gowen ada di posisi ke-4 dengan memperoleh poin 1 untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Kawasaki Frontale pur 3 setengah atau over 4 1 per 4 selanjutnya ada dari Norway Elite Serien disini ada Molde melawan ODD untuk informasi pertandingan dari Molde ada 4 pemain yang tidak dapat bermain yaitu ada Ellingsen dikarenakan Cidara Lutut lalu ada Harald Seid dikarenakan Cidara Lutut ada Sigurdarsson dikarenakan Cidara Punggung dan ada Joltat dikarenakan Cidara Pergelangan Kaki sedangkan dari ODD ada Hagen dikarenakan Undervine lalu untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Molde mendapatkan 4 kali menang dan 1 kali kalah sedangkan ODD mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali seri untuk head to head yang dimenangkan 2 pertandingan oleh Molde dan 3 pertandingan lagi mendapatkan skor seri untuk kelas main sementaranya Molde ada di posisi pertama dengan memperoleh poin 26 sedangkan ODD ada di posisi ke-7 dengan memperoleh poin 16 untuk prediksi kali ini Molde memilih Molde pur 1 1 per 4 atau over 3 selanjutnya ada dari UFA Euro 2020 babak final disini ada Italia melawan Inggris untuk informasi pertandingan dari Italia ada satu pemain yang tidak dapat bermain yaitu ada Spina Zola dikarenakan Cidara Urat Keting sedangkan dari Inggris ada satu pemain yang tidak dapat bermain namun masih dipertanyakan yaitu ada Foden P dikarenakan Cidara Kaki dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Italia mendapatkan 5 kali kemenangan dan Inggris mendapatkan 4 kali menang dan 1 kali seri disini untuk head to head yang dimenangkan 1 pertandingan oleh Inggris dan 1 pertandingan juga dimenangkan oleh Italia dan 3 pertandingan lagi mendapatkan skor seri untuk prediksi kali ini Molde memilih Inggris leg-lekan atau over 1 3 per 4 selanjutnya disini ada dari Amerika Utara dan tengah Piala Gold babak pertama disini ada Kanada melawan Martinique untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Kanada disini mendapatkan 5 kali kemenangan sedangkan dari Martinique mendapatkan 3 kali seri dan 2 kali kalah untuk head to head yang dimenangkan 2 pertandingan oleh Kanada dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Martinique dan 2 pertandingan lagi mendapatkan skor seri untuk kelas main sementaranya Kanada ada di posisi kedua dengan memperoleh 0 lalu Martinique ada di posisi keempat dengan memperoleh poin 0 untuk prediksi kali ini Molde memilih Kanada pur 1 setengah atau over 2 setengah selanjutnya ada dari Brazil seri A disini ada Fortaleza melawan Corinthians untuk informasi pertandingan dari Fortaleza disini ada 2 pemain yang tidak dapat bermain yaitu ada Juse dikanakan Cidara lalu ada Paulista dikanakan Cidara sedangkan dari Corinthians ada 4 pemain yang tidak dapat bermain yaitu ada CeQ dikanakan Cidara lalu ada Leonatel dikanakan Cidara ada Mantuanji dikanakan Cidara dan ada Ruano dikanakan Cidara dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Fortaleza mendapatkan 2 kali menang 1 kali seri dan 2 kali kalah sedangkan dari Corinthians mendapatkan 2 kali menang dan 3 kali seri untuk head to head yang dimenangkan 3 pertandingan oleh Corinthians dan 2 pertandingan mendapatkan 1 kali seri untuk kelas main sementaranya Fortaleza ada di posisi kelima dengan memperoleh poin 18 sedangkan Corinthians ada di posisi ke-11 dengan memperoleh poin 14 untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Fortaleza pur 1 per 4 atau over 2 oke segitu aja ya info dan prediksi yang bisa Mama Bola kasih untuk hari ini terima kasih yang udah nonton jangan lupa like, komen, dan juga share video ini bye bye bye